Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas kembali Masih seputar tentang aplikasi Dan di hari ini sekarang saya akan memberikan review tentang aplikasi Bantusaku Oke buat teman-teman yang sekarang ingin melihat review saya di hari ini Oke dikarenakan disini saya sedang mereview sengaja sekali ya Saya tidak akan membayar terlebih dahulu Dengan tagihan yang sudah menempat atau tepat di jatuh tempo tanggal 3 bulan 4 2022 Oke disini sebenarnya saya akan membayar dengan jumlah tagihan yang sama Yaitu 1.562.000 rupiah Kita akan lihat disini ya Oke disini tanggal jatuh temponya 2020an kemudian total tagihannya 1,5 Kemudian pokok pinjamannya disini 1,5 juga Dan bunga disini belum tersedia ya karena disini tempatnya masih di tanggal 4 ya Oke artinya disini masih di hari jatuh tempo hari pertama ini Mungkin untuk besok kita akan lihat berapa bunga yang akan saya dapatkan pada denda keterlampatan 1 hari saya Namun sebelum itu disini saya akan mereview mengenai DC dari pinjaman online Bantusaku Ya mungkin sudah saya simpan salah satunya disini Ya sengaja saya arsipkan untuk teman-teman ya Supaya bisa kalian pertimbangkan Jika kalian ingin melakukan pinjaman dan pengajuan menggunakan aplikasi Bantusaku Untuk aplikasi ini memang sudah tertaftar di dalam otoritas jasa keuangan Kemudian kalau tidak salah sudah tertaftar resmi juga Kominfo dan AFPI ya Oke seharusnya untuk sistem dari Fintech atau P2P pinjaman online ini Untuk cara penagihannya tidak seperti itu ya Beda dari beberapa aplikasi pinjaman online Ataupun aplikasi yang lain yang sudah saya review Oke disini kalian bisa perhatikan saja Saya akan perlihatkan beberapa informasi ataupun cara penagihan yang mungkin tidak pantas Dikarenakan aplikasi dari Bantusaku ini seharusnya tidak melakukan penagihan secara sedemikian Silahkan buat tonton tinilai sendiri ya Karena disini saya tidak akan memberikan beberapa informasi mengenai apa yang mereka katakan Oke jadi seperti ini untuk jam 2 lebih 19 menit Ya jangan bersikap seperti ini Anda hutang itu dibayar Jangan beko setelah menghutang Perlu anda sadar, perlu anda sadar Kelaparan kami yang bantu Nggak ada anak saudara anda yang bantu Oke disini sudah terjadi dari kata-kata yang tidak pantas ya Seolah-olah mereka itu membantu kita Yang memang benar-benar tidak memiliki uang sama sekali Nyatanya itu tidak tentunya Jadi anda sengaja bikin ulah begini Ya kami kinungkan kolektor kami sekarang Kalau masih belum ada pembayaran anda Tolong jadi manusia itu sadar Jika kalau hutang atau etika yang perhutangan Oke sampai disini teman-teman bisa membaca dan menilai sendiri Mengenai dari pembincaraan ZDF kolektor Menggunakan via sosial media whatsapp Saya lihat di bawah disini kalau bisa baca juga Hey bayar utang Lo nggak bayar sekarang gue sebar data Oke disini tidak masalah ya Karena saya tidak menggunakan atau tidak mengizinkan Berapa presiden sistem yang tersedia dari aplikasinya Oke ini memang salah satu cara yang selalu saya gunakan Untuk mencegah dari aplikasi ini Membaca dari sistem ponsel Android yang saya gunakan sebagai verifikasi Kemudian dia menyebutkan juga semua kontak HP dan sosial media lo Kamu lihat ya kamu akan Jika kamu tidak membayarnya Nanti saya akan bikin malu seumur hidup lo Oke disini bisa dipastikan Mereka menggunakan kata-kata yang cukup tidak pantas sekali ya Apatah disini Saya biarkan mereka akan melakukan apapun terserah ya Jika memang mereka menyemparkan data-data saya dengan sepihak Otomatis nanti saya akan sebar kembali Yang memang itu tidak pantas menurut saya Karena disini saya sudah pasti akan membayarnya Dan di bawah nanti kita akan lihat untuk jawaban yang sudah saya sertakan Ke debt collector ini ya Kita akan lihat mukanya si debt collectornya Supaya kalian bisa melihat juga Ya mungkin ini orang patak Ataupun orang mana ya Saya tidak peduli Dikarenakan mereka sudah menggunakan kata-kata yang tidak baik juga Jadi saran saya Kalian bisa nilai sendiri Menurut kalian apakah pinjaman online ini Patut kalian gunakan untuk melakukan verifikasi Atau melakukan pengajuan menggunakan sistem Ataupun nomor ponsel plus dengan KTP yang akan kalian gunakan Oke disini saya membalasnya Nanti saya bayar lunas dan dendanya ya pak Tunggu cari ya Nah disini saya sudah ada iktikan baik Untuk melunasi plus dendanya Nah disini berarti artinya Saya tidak peduli mereka memberikan denda kepada saya Dan itu nanti saya akan bayarkan keseluruhan Dikarenakan saya akan mereview saja teman-teman ya Untuk bunga yang saya dapatkan dari aplikasi Bantu Saku ini Ya buat teman-teman saya akan ada informasi saja untuk dendanya Mungkin ada beberapa teman-teman yang mencari Berapa denda yang akan kita dapatkan Jadi kita telah membayar dari aplikasi Bantu Saku Oke disini saya pastikan kembali Pasti saya lunasin Kemudian saya pulih tanda seru Kemudian tanda tanya Sama dengan bunganya Oke disini saya sudah memastikan kembali teman-teman ya Ada iktikan baik untuk mengembalikan dan pelunasan dengan dendanya Oke namun disini Untuk debt collectornya mereka tetap kegeh teman-teman ya Ya seolah-olah disini saya tidak akan membayarnya Padahal mereka tahu data-data saya ini masih bersih sekali Dari semua review pinjaman online Ataupun aplikasi yang lain Mereka memberikan rating yang sangat baik juga Dari akulaku Kemudian tunaiku Kemudian dana rupiah Bahkan dari dana rupiah tersebut Memberikan limit kepada saya yang besar sekali Hingga 15 juta Dengan tenor bulanan per 5 bulan Itu ringan sekali menurut saya Dengan memberikan bunga yang sangat tengah sekali Hanya 0,4% Dan itu memang tidak memperatkan bagi nasabah Namun kalian tidak perlu khawatir disini Kemudian disini si Dari debt collectornya Debt collector dari Melalui social media ya Oke oh Jadi mereka langsung membalas kembali Dan disini tepatnya pada 20 menit kemudian Oh anda mau kabur dari kewajiban lo Saya tidak mau kabur teman-teman ya Data lo lengkap ya disini KTP foto lo Sama tempat tinggal lahir dicantumkan disini Lo masih gak respon Gak bertanggung jawab Gue bakal langsung telepon emergensi kontak yang lo cantumkan disini Gue harap lo ngerti atas apa yang gue sampaikan ke lo Dari bahasanya Saya sudah tidak menggunakan bahasa yang beraturan Seolah mereka itu Mengancam Supaya kita itu Takut teman-teman ya Namun kalian tidak perlu takut Karena kalian Jika kalian memiliki eticat pay untuk mengembalikannya Kalian tidak perlu takut Kalian tidak perlu untuk nama dari KTP kalian Di blacklist dari BI atau BI CG Selalu di bawah kita melihat Jangan sampai kontak yang ada di handphone lo Gue telepon semua foto lo yang di handphone Cat SMS sama VR Dan semua chat di HP lo Udah base screenshot Oke disini saya tidak pun Oke disini saya tidak mengkhawatirkan sama sekali ya Dengan beberapa kata-kata yang diutarakan dari debt collector ini Mereka hanya mengutarakan dengan kata-kata Supaya kita cepat-cepat mengembalikannya Namun tidak masalah Saya tidak perlu juga Yang penting intinya disini Saya sudah ada penyakitan Ektikat pay untuk memberikan Pelunasan sesuai dari Dan tenor yang saya dapatkan disini Oke selanjutnya di bawah Saya membalasnya juga Sudah saya bilang di atas pak Nanti saya bayar lunas Plus dendanya Oke disini sebenarnya sudah jelas ya Sudah ada ektikat baik Saya akan melunasi dan membayar Keseluruhan plus dendanya Dikarenakan disini saya ingin Mendapatkan informasi Mengenai denda Yang didapatkan dari aplikasi Pantusaku ini Plus untuk informasi kalian Jika memang kalian belum memiliki Uang atau kalian masih takut Untuk berapa dendanya Atau besar ataupun kecil Untuk dendanya itu kecil sekali ya Hanya 5.000 rupiah per hari Jadi kalian kan mungkin kalian akan Membayarnya 5 hari kemudian Kalian hanya membaikkan 15.000 rupiah atau 25.000 Itu sangat ringan sekali Tentunya tidak masalah Setelah di bawah saya Membalasnya kembali Gimana ketentuan kebijakannya pak Bukannya telat bayar tinggal blacklist saja Untuk data saya Atau bayar plus dendanya Oke disini saya sudah memastikan juga Jika memang saya tidak Niat untuk membayarnya Blacklist saja data saya Atau saya akan membayar dendanya Oke disini Saya sudah menegaskan juga Kalau memang saya tidak membayarnya Blacklist saja data saya Ataupun Saya akan membayar plus dendanya Kemudian di bawahnya Saya melanjutkan kembali Kenapa harus Plus ancaman-ancaman pak Saya nasabah niat membayar Dan dendat terlambatnya Saya masih salah Kemudian saya beli tanda sanya Dua kali ya Saya kasih tanda tanya dua kali Di bawah masih mengelak juga Tuh nih Dari aplikasi Bantusaku ini Hei seperti itu Bayar utang lo Pusat Dia mengatakan seperti ini ya Lo tidak bayar utang lo Sekarang Gue bikin lo dipecat Dari kantor lo hari ini Ya Jadi disini sudah pasti Mereka omong kosong sekali ya Saya bekerja dimanapun Saya tidak bekerja temennya Gue didiemin dari kemarin-kemarin ya Gue didiemin dari kemarin-kemarin Lo gak bayar utang Oke disini Jadi untuk Dep kolektor ini Menganggap saya mendiamkan Di sini saya membalas Dari atas Sampai bayar runtutan ya Mungkin Mungkin dia mengabaikan Semua kata-kata saya di atas Seolah-olah Dia menyalahkan Saya dikarenakan Hari ini sudah jatuh tempo Dan disini Dan disini Saya harus membayar Untuk perpanjangannya Dan untuk perpanjangan Pembayaran ini Kalian harus mengeluarkan Kocek hingga 330.000 rupiah Itu untuk perpanjangannya Cukup besar sekali temennya Jadi jangan sampai Kalian membayar Perpanjangan Dari pembayaran Aplikasi Bantu Saku ini Itu menurut saya Rugi sekali ya Karena kalian masih Menyesiakan Sisa uang yang perlu Kalian bayarkan Sejumlah Uang yang sudah dipotong Dari perpanjangan Bulanan Perpanjangan Pembayaran tersebut Kemudian di bawah Dia masih menulis Kemudian panjang Sekali disini Jadi disini Asal kamu tahu Jangan sampai Kau buat Aku malu Kau di kontak Di semua kontak Kau ini Bahkan sampai Di seluruh keluarga Dan kawan-kawan Kau ini Tahu Kalau kau adalah Maling receh Yang gak berguna Oke disini Saya tidak peduli Suka ya Mampu dia menyebar data Ke keluarga Ataupun ke Teman-teman saya Ataupun ke Kerabat Ataupun ke Kerabat-kerabat Dekat saya itu Saya tidak peduli Namun faktanya Disini saya Masih memiliki Beberapa uang Untuk cukup Membayar keseluruhan Dari review Aplikasi pinjaman online Dan ini semua Saya tidak mengkhawatirkannya Jadi buat teman-teman Yang sekarang Belum memiliki Uang tagihan Untuk membayar Aplikasi pinjaman online Saran saya Kalian tinggal Tunggu saja Beberapa hari Untuk hubungannya Itu murah sekali 5.000 sampai 10.000 rupiah Tinggal dikalikan saja Berapa hari Kalian akan Membayarnya Plus dengan telat Yang nanti akan Ditambahkan Langsung dari Aplikasinya Ya itu Untuk saran saya Jadi kalian tidak perlu Memperpanjang tagihan ini Nah jika Tonton masih bertanya Gimana bang Nanti kalau Dari Dep kolektor Menghubungi saya Atau menghubungi keluarga Atau menghubungi Siapapun Tinggal bilang saja Itu belum Saya bayarkan Namun orang tersebut Memaksa untuk Melakukan perpanjangan Dan itu memang Sangat besar sekali Dengan jumlahnya Kurang lebih 300.000 sampai 400.000 rupiah Saran saya Jangan biarkan saja Kalian akan Mendapatkan denda Dan denda itu Murah sekali Seperti yang sudah Saya bilang Untuk kisaran 5.000 sampai 10.000 saja Kemudian disini Saya akan berikan kembali Saya tidak kabur pak Sudah saya bilang Nanti saya bayar Kalau sedendaknya Baru 2.000.000an Saya ajakan Itu aja Belum ada 2.000.000an Disini saya sengaja Memberikan emoticon ketawa Supaya dia sadar Itu bahwa saya Masih memiliki uang Dan sengaja Untuk melakukan review Buat kalian semua Teman-teman yang sudah Memberikan di kolom komentar Untuk melakukan review Dari pinjaman lain Bantu saya Oke disini Ada di bawah Riwayat Untuk dari Penghasilan saya Nanti saya akan Belurkan ya Disini maaf Saya belurkan Untuk semua dari Beberapa penghasilan Yang keseluruhan Saya dapatkan Dan ini sudah Lebih dari cukup ya Oke kita akan Tunggu balesannya Kembali Dan disini Mereka belum Membalasnya Nanti gue balikin Reviewnya ya Disini saya Mengutarakan kembali Nanti gue Bikin review ya Sengaja gue Sengaja gue Sengaja gue Lambatin bayarnya Ternyata Bang jago Nah disini Saya belak-belakan Sekali ya Nanti saya akan Membuat review Tentang aplikasi ini Sengaja gue Tambahin bayarnya Ternyata Bang jago Oke disini Saya menyinggung Dari debt collector Ini untuk Bahasa kotor-kotornya Supaya diperbaiki Ya karena Untuk Aplikasi Bantu Sengaja ini Sudah tertaftar Resmi Di dalam Otoritas Jasa Keuangan Kemudian AFPE Dan seharusnya Mereka tidak Mengutarkan Beberapa Kata-kata Yang tidak Pantas Untuk Nasabahnya Kemudian Mau lihat dulu Beberapa Dendanya Biar saya Review Pak Mohon Pengertiannya Mohon Maaf Sekali Nah disini Saya ada Ektikat Baiknya Juga Untuk Meminta Maaf Ya Disini Untuk Review Ini Dan Dipahas Saya Mengirimkan Juga Dengan Jumlah Total 8.876 Dollar Yang Masih Saya Melihkan Di Akun Paypal Saya Dan Disini Kalampak Nanti Lunas Oke Disini Kita Akan Tunggu Balasan Dari Debt Collector Ini Sedikit Agak Sengak Sekali Untuk Bahasanya Tentu Tidak Perlu Katir Kalian Nanti Tinggal Sertakan Di Bawah Kolom Komentar Mengenai Pengalaman Kalian Melakukan Pinjaman Apun Review Di Aplikasi Yang Lain Dan Untuk Itu Jika Kalian Ingin Memberikan Notifikasi Tentang Review Apa Yang Perlu Saya Review Silahkan Bisa Sertakan Di Bawah Kolom Komentar Kurang Lebih Semoga Informasinya Bermanfaat Sampai Jumpa Kembali Di Video Saya Selanjutnya Bye